Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumatul Muslimin rahimahkamullah Sudah sunatullah umat manusia mengalami ujian Bahkan saya berani katakan bahwa ujian itu wajib Ujian itu wajib Seperti layaknya kita bersekolah Kalau ini naik kelas, ingin mendapat nilai Maka prosesnya harus melalui ujian Jadi ujian itu wajib Tata ujian hidup sekalipun Karena Allah sudah gariskan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Walanabluwannakum misyai'im minal khawfi wal-ju'at Walanabluwannakum sungguh kami akan uji kamu sekalian dengan sesuatu Pasar takut Pasar takut, lapar Mengenaksi minal amwal Kekurangan kelihan harta, wal-anfus Kehilangan diri Kemudian wassamalah Buah-buahan atau pertanian Itu ujian Yang terbanyak ujian itu adalah minal khawf Pasar takut Takut lapar Takut miskin Takut tidak kawin Takut gagal Takut, takut, takut Menghentui hidup kita Sehingga banyak orang yang berdepresi Kembali lagi Ujian itu Harus terjadi Karena hidup sendiri adalah ujian Hidup ada ujian Orang yang berani hidup harus berani menghadapi ujian Orang yang tidak berani menghadapi ujian Jangan hidup Tapi terlanjut kita sudah hidup Maka hadapilah ujian Lalu ujian sendiri Upaya untuk Menaikan martabat Derajat Baik di mata Allah SWT Atau Dalam persepsi Pandangan umat manusia Sehingga dalam teori bisnis Banyak orang berdekatan Bahwa gagal sudah biasa Terus berusaha Luar biasa Gagal itu adalah ujian Tapi kita bangkit lagi Kita bangkit lagi Bangkit itu luar biasa Akhirnya jiwanya akan terbiasa Jiwanya akan terasah Teruji Karena sering kali menghadapi Ujian Ujian hidup Ujian kegagalan Ujian bisnis Ujian bertahan Dan lain-lain Soal Allah Jadi Jangan takut dengan ujian Semua orang Mengalami ujian Tentu pada Konteks yang berbeda Sesuai dengan profesi Sesuai dengan gedulukan Sesuai dengan keahlian Yang dimiliki dengan Korsi-korsi yang berbeda Dalam Disampaikan Ada Represi dari hadis Rasulullah Rasulullah Ketika Allah mencintai hambanya Maka Allah mengujinya Tujuannya Supaya Allah mendengar Bagaimana ceritanya Bagaimana keluh kesahnya Bagaimana mengadunya Si hamba kepada Allah Di tengah keheningan malam Ketika baca Qur'an Seusai sholat Ketika berwiri Kemudian membaca sholawat Lalu hatinya ta'aluk Berkait Atau Hatinya Berhubungan Ibtisal Berhubungan dengan Allah Dia mencucurkan air mata Dia tertundu Kepalanya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu yang Allah sukai Dan itu yang Allah senangi Ketika kita menangis Ketika kita melelekan air mata Membaca istikbar Baca sholawat Baca Qur'an Kita berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Ya Allah Ujian yang kami terima Ya Allah Mudah-mudahan kau Ganti Dengan pahala Mudah-mudahan kau Ganti dengan Kebahagiaan Sudah saat kami terima Ujian ini ya Allah Seolah-olah dirinya Senang dialog Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ingat bahwa Ujian bagi orang yang beriman Adalah bentuk kasih sayang Allah Kepada hambanya Jadi bentuk kasih sayang Allah Kepada hambanya Ada dalam bentuk ujian Ada juga yang berbentuk rezeki Gitu Ujian juga Harta itu bisa jadi ujian Jabatan juga bisa Jadi ujian Nggak usah disemukan Siapa orangnya Jabatannya Alamat dan lain Banyak Di media Banyak televisi Ketika orang Sudah menduduki Jabatan yang tinggi Lupa daratan Lupa tugas Lupa kursi Tidak menengok Melihat ke bawah Dia mendapat ujian Tergoda oleh harta Tergoda oleh wanita Tergoda oleh Tahta Dia menyalip Dia menggunting Dan berlipatan Ketika dia jatuh Duh Banyak Mereka yang pakai jaket Orang Banyak mereka yang tangannya Di borgo Kenapa? Tidak lolos ujiannya Menghadapi jabatan Menghadapi Tahta Amanat Tergoda Oleh Oleh Tidak selamanya Kesuksesan Harta Jabatan Adugraf Itu juga bisa Jadi ujian Dan tidak selamanya Penderitaan Yang kita terima Dalam sebuah sisaan Itu bisa jadi ujian Tergantung kepada diri kita Kita Siap Mampu Kuat Sabar Bertawa Kepada Allah Maka Allah akan ganti Allah akan berikan Anugerah Itu adalah bentuk Kasih saya Demikian Para Pemirsa Al-Masih Mereka 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 Mudah-mudahan Di ulama Madan ini Allah Mimpi kita Allah Anugerahkan Amat Tuhan kita Sehingga kita Menjadi orang-orang Yang sukses Tolos Dalam Menghadapi Ujian Terima kasih Wabuminkum Selamat Aleykum Rahmatullah Al-Masih 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 Al-Masih